Jangan salah, tari piring enggak hanya ditampilkan oleh perempuan saja, namun juga para laki-laki. Tari piring merupakan sebuah tari tradisional yang berasal dari Sumatera Barat. Penari tari piring biasanya akan membawa satu piring di tangan dan menarikannya mengikuti pola lantai tertentu. Pola lantai merupakan pola garis lintasan lantai yang mengatur bagaimana pergerakan dan perpindahan para penari agar menghasilkan gerakan yang rapi dan indah. Kali ini kita cari tahu bagaimana pola lantai dalam tari piring tarian Kasminaukabau yang dikenal sampai mancanegara. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Pola lantai Terdapat 6 pola lantai yang digunakan dalam tari piring. Ada pola vertikal, pola horizontal, pola spiral, pola lingkaran besar, pola lingkaran kecil, dan juga pola berbaris. Pada pola vertikal, penari tari piring akan bergantian untuk bergerak maju dan mundur mengikuti alunan lagu. Lalu pada pola horizontal, penari akan memindahkan tubuhnya ke samping. Pada pola spiral dimaksudkan untuk memberikan kesan lembut yang menggunakan lebih dari satu garis lingkaran. Setelah itu, penari yang membawa tari piring di tangannya akan membentuk dua pola lingkaran. Pola itu merupakan pola lingkaran besar dan kecil, yang pada akhirnya akan membentuk satu garis lurus di akhir pertunjukan tari piring. Uniknya, setelah semua gerakan dilakukan, para penari akan melempar piringnya ke lantai sampai pecah. Mereka harus berjalan pada pecahan piring, yakni beling tajam. Namun tenang saja, gak akan menimbulkan luka pada kaki kok. Berdasarkan platform kebudayaan kemendikbud, penari yang menggunakan pola tari piring biasanya ditampilkan dengan jumlah ganjil. Ada tiga sampai tujuh penari yang menarikan tarian yang memiliki nama lain tari piring yang ini. Jangan salah, tari piring gak hanya ditampilkan oleh perempuan saja, namun juga para laki-laki. Makna tari piring Selain pola lantai tari piring, makna tarian ini juga menarik untuk diketahui. Masyarakat Minangkabau percaya, kalau tari piring merupakan wujud rasa syukur setelah para dewa mengabulkan doa untuk mendapatkan hasil panen yang melimpah. Ritual kemudian dilakukan dengan membawa sesaji berbentuk makanan yang dimasak secara bergotong royong dari hasil bumi untuk diletakkan pada piring. Piring-piring itu dibawa dengan tangan dan ditarikan dengan gerakan yang enerjik. Setelah agama Islam mulai masuk dan berkembang, tari piring mengalami pergeseran fungsi dan makna. Kini tari piring menjadi sekedar hiburan dalam acara besar saja, seperti penobatan gelar, ritual kematian, pesta pekawinan, hingga penyambutan tamu agung. Nah itulah pola lantai dan makna tari piring. Sampai disini dulu ya videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Bye bye!